Intro Yo guys ketemu lagi dengan kita disini ya Masih di segmen Sekelebat Info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys Oke hari ini di tanggal 13 ya di bulan Agustus 2023 Dan tidak bosan-bosannya Kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya Dimanapun kalian berada Apalagi di keramaian guys Karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit Yang mengancam kesehatan kita Oke kalau kita lihat disini ya untuk update dari Global Crypto Market Cap Terlihat untuk data dari CoinMarketCap menunjukkan adanya kenaikan tipis guys Di 0,14% aja Dan tentu saja untuk hal ini Akibat efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya ya disini Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini Masih bisa dibilang sideway ya Perubahannya hanya di 0,89% Disusul oleh Ethereum di 0,77% ya Masih minus juga ya Dan BNB juga sama di 0,71% minus SRP juga minus di 0,97% Kemudian juga Doge juga sama ya Dan perubahan yang terjadi disini ya Untuk altcoin kayaknya hampir seragam ya Tidak ada pergerakannya yang cukup signifikan guys Dan rata-rata perubahannya antara 0-1% aja Kemudian kalau kita lihat disini untuk perubahan yang terjadi Jadi khususnya untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya Terlihat di chartnya disini untuk time frame dailynya Setelah kemarin close candle ya Meskipun bisa dibilang bagus ya dengan warna hijau Dan tentu saja karena ini masih sideway Jadi masih ada kemungkinan untuk turun ataupun naik guys Tapi di MA20 ini di time frame daily masih menunjukkan Titik support yang cukup kuat Jadi harga sekitar Rp29.300 ya Dan kita doakan aja semoga MA20 ini menjadi titik support yang kuat Dan bisa mempertahankan harga dari Bitcoin ini ya Sehingga nanti kalau ada news Dengan sentimen yang bagus untuk Bitcoin ini Ini bisa menggerakkan harga lebih cepat ke depannya guys Oke jadi kita akan nantikan kira-kira ada update apa Atau ada kejutan apa ya Untuk beberapa hari ke depan Jadi kalian harus stay tune terus di channel kita guys Oke kita langsung aja melihat dan informasikan Yang pertama kita informasikan Kita lansir dari harian EMB gitu Dan disini diinformasikan ya bahwa Masalah untuk AAV Ini mendahului untuk peretasan curve yang terjadi kemarin ya Jadi harga AAV mulai turun Sebelum peretasan yang terjadi pada curve Dan ketika protokol peminjam bersiap untuk membeli token curve Minut terhadap token AAV ini semakin berkurang guys Jadi AAV dan juga curve ini bisa dibilang Sebuah protokol yang tujuannya itu tidak jauh berbeda ya Sebagai platform peminjaman guys ya Jadi dalam proposal baru Badan pengatur protokol peminjaman AAV Dengan tokennya AAV ya Telah menyetujui akuisisi token curve Senilai 2 juta dolar guys Jadi keputusan ini diperlukan Karena protokol tersebut terpapar peretasan curve Seperti yang tertuang dalam proposal Meskipun ini adalah perkembangan signifikan Yang dapat memengaruhi lintasan protokol dalam beberapa bulan mendatang Pemegang token AAV tampaknya tidak terkesan ya Dan penilaian aktivitas perdagangan dalam 24 jam terakhir Mengungkapkan bahwa sentimen tetap negatif Di tengah penurunannya tekanan akumulasi Faktanya ya penurunan minat terhadap token tetap kelola mendahuli peretasan dari curve ini Menurut data dari into the block Aktivitas jaringan AAV telah berkurang ya Sejak akhir Juni Dan jumlah alamat aktif harian memperdagangkan altcoin ini Telah turun di 94% guys Sebagai gambaran pada 11 Agustus Hanya 514 alamat yang menyelesaikan transaksi di AAV Pada tanggal 23 Juni Jumlahnya mencapai 11.280 alamat guys Jadi cukup jauh ya perbedaannya Demikian juga alamat baru harian juga Anjlo guys Dengan hanya 125 alamat baru yang dibuat pada 11 Agustus Permintaan baru untuk AAV ini telah turun 14% selama periode yang sama Seiring dengan penurunannya minat terhadap AAV Aktivitas PAWS atau WALS ini juga menurun guys Menurut into the block jumlah harian transaksi besar yang melebih 100 ribu dolar ya Ini telah berkurang 94% ya Sejak 23 Juni kemarin Dengan penurunan nilai dan akumulasi token yang terus menerus ini Banyak pemegang dari token AAV Yang tetap kehabisan uang ya Menurut data dari metric in out of the money into the block Metric ini menghitung harga rata-rata investor membeli token guys Kemudian membandingkannya dengan nilai pasar aset saat ini Jika nilai ini lebih tinggi dari biaya rata-rata untuk sebuah alamat Maka alamat tersebut dikatakan in the money Yaitu akun tersebut menghasilkan keuangan Tapi sebaliknya ya Jika harga saat ini lebih rendah dari biaya rata-rata yang dihitung Maka alamat tersebut dikategorikan sebagai out of the money Karena mengalami kerugian Pada saat berita ini ditulis 78,48% dari semua pemegang token AAV Memegang di bawah harga biaya rata-rata guys Di antara para pemegang harian, akumulasi AAV melambat Dan pada saat berita ini ditulis ya Indikator momentum utama tetap berada di bawah garis netral masing-masing Dan menunjukkan bahwa tekanan jual lebih besar daripada momentum beli Pada 21,43% Indikator arun AAV Menunjukkan bahwa level tertinggi terbaru token tersebut sudah lama tercapai guys Jadi masalah dari curve ini kayaknya menimpa AAV juga ya Dan kita tunggu aja apakah efek domino dari perutasan curve kemarin ini Akan lebih luas lagi atau enggak Nanti kita akan update lagi guys Kita lanjut ke informasi berikutnya ya Kita lanjut dari harian Bitcoinis Dimana disini diinformasikan ya bahwa Mantan CEO dari Binance.com Ini menimbang regulasi stablecoin Dan mengklaim peningkatan adopsi dolar Jadi mantan CEO Binance US Dan mantan pejabat sementara pengawas mata uang Amerika Serikat Brian Brooks Telah mengomentari wacana yang sedang berlangsung mengenai regulasi stablecoin di Amerika Serikat Dalam sebuah wawancara dengan CNBC pada hari Jumat 11 Agustus Brooks yang sekarang menjadi mitra di Valor Capital Group Mengambil sikap menentang penentangan stablecoin di pemerintah Amerika Serikat Dengan mengatakan bahwa kerangka kerja regulasi yang tepat untuk aset-aset ini Dapat meningkatkan relevansi dolar Amerika Serikat di seluruh dunia guys Stablecoin adalah jenis mata uang kripto yang nilainya dipatok ke mata uang fiat Dan kebanyakan adalah memakai patokan dolar Atau komoditas seperti emas, minyak, dan lain-lain Menurut Brooks, negara-negara dengan tingkat inflasi yang tinggi Memiliki permintaan yang tinggi untuk aset yang didukung dolar Seperti stablecoin Karena masyarakatnya ingin mempertahankan nilai investasi dan pendapatan mereka Mantan pejabat pengawas mata uang Amerika Serikat ini Percaya jika pemerintah Amerika Serikat membentuk sistem yang mengawasi penggunaan dolar Sebagai mata uang cadangan untuk aset Hal ini dapat meningkatkan permintaan yang ada Dan bahkan mengarah pada adopsi yang lebih tinggi dari alat pembayaran legal Amerika Serikat secara global Bagi Brooks, permintaan stablecoin saat ini dapat digunakan untuk memimpin kebangkitan dolar Terutama karena sebagian besar pemerintah secara aktif bekerja Untuk mengurangi pengaruh dolar terhadap perekonomian mereka Mantan kepala Binance.us ini mengungkapkan bahwa kebijakan mengenai aset-aset ini Seharusnya tidak terlalu berfokus pada mata uang kripto Tetapi lebih pada peran potensial yang dapat dimainkan oleh Amerika dalam sistem keuangan global Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Ada banyak diskusi mengenai regulasi stablecoin di Amerika Serikat baru-baru ini Yang dipromosikan oleh tindakan beberapa pihak pemerintah Pada tanggal 8 Agustus, Federal Reserve Amerika Serikat memperkenalkan program pengawasan kegiatan baru Yang sekarang mewajibkan semua bank di Amerika Serikat untuk mendapatkan surat keberatan pengawasan tertulis Sebelum bertransaksi dengan token dolar Sementara itu Dewan Perbaiklan Rakyat Amerika Serikat akan melakukan pemungutan suara mengenai kejelasan pembayaran stablecoin Dan rancangan undang-undang ini berhasil dileloskan pada bulan Juli oleh Komite DPR untuk lainan keuangan Dan bertujuan untuk memperkenalkan peraturan tentang penerbitan dan penggunaan stablecoin pembayaran di Amerika Serikat Cukup menarik ya mengikuti perkembangan dari stablecoin ini dan kita akan update lagi nanti ya Dan kita lanjut ke informasi yang berikutnya Masih dari Bitcoinish Dimana disini diinformasikan bahwa Celsius Network yang bangkrut itu ya Telah mengungkapkan rencana untuk menutup aplikasi guys Dan ini adalah alasannya Jadi ketika Celsius dilunjukkan pada tahun 2017 Banyak yang melihat perusahaan ini sebagai perusahaan yang memiliki potensi Untuk mendistrupsi industri dengan platform peminjaman crypto guys 6 tahun kemudian babak Celsius di dunia crypto tampaknya akan berakhir Seperti yang ditunjukkan oleh perkembangan terbaru Jadi aplikasi Celsius akan ditutup dalam waktu 90 hari ke depan Menurut pernyataan pengungkapan yang direvisi oleh perusahaan dalam proses kebangkrutan yang sedang berlangsung Hal ini terjadi ketika perusahaan bersiap untuk babak baru yang akan membuat perusahaan beroperasi di bawah entitas baru Yaitu New CEO Yang akan dikelola oleh Fahrenheit Group dan juga dimiliki oleh para kreditor Celsius Seperti yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut Celsius memilih 90 hari berdasarkan pengalaman masa lalu dalam memungkinkan penarikan crypto dari aplikasi Untuk pemegang akun penahanan dan pemotongan sesuai dengan penyelesaian penahanan dan pemotongan Jadi pengguna tidak akan dapat masuk ke aplikasi atau mengakses akun Celsius mereka setelah berakhirnya jendela penarikan 90 hari ini Namun ada keberbaik bagi para kreditor perusahaan karena perusahaan menguraikan rencana pembayaran Dan kreditor ini tidak terbatas pada orang atau entitas yang mungkin telah membuka akun di Celsius Menurut perusahaan, mereka juga berencana untuk membayar mereka yang mendapatkan imbalan dari aset digital mereka di akun yang dibuat Dengan bursa lain atau dari perusahaan yang merupakan bagian dari program mitra Celsius Sebagai bagian dari rencana pembayaran, Celsius akan segera mendistribusikan setidaknya 2,03 miliar dolar mata uang kripto kepada para kreditor mereka Sesuai dengan fluktuasi harga mata uang kripto Celsius akan bekerjasama dengan agen distribusi pihak ketiga untuk memastikan rencana ini terlaksana dengan benar Untuk memungkinkan distribusi ini, platform pembayaran Paypal telah diidentifikasi sebagai agen distribusi potensial Untuk menangani distribusi kepada kreditor individu di Amerika Serikat Perusahaan juga sedang mencari agen distribusi untuk memenangani distribusi kepada kreditor internasional, kreditor korporat, dan kreditor penitipan dan penahanan Namun jika gagal melakukannya, maka perusahaan ini akan tetap membuka aplikasi Celsius selama 90 hari setelah tanggal efektif Sehingga dapat membayar para kreditor ini melalui aplikasi tersebut Kemudian apa sih entitas baru Celsius yang disebut dengan NewCo atau NewCO ini? Jadi sebagai bagian dari perusahaan restrukturisasi, Celsius akan bertransisi ke perusahaan kreditor baru yang disebut NewCo Yang dikelola oleh Fahrenheit Group dan dimiliki oleh pelanggan Perusahaan ini juga akan diatur oleh SEC untuk memastikan transparansinya Fahrenheit berencana untuk mendaftarkan saham perusahaan baru ini di Nasdaq Untuk memastikan keuntungan bagi para pemiliknya Dan memungkinkan perusahaan ini untuk masuk ke pasar modal di masa depan Operasi perusahaan terutama akan fokus pada penambangan dan juga staking Dan akan meminta bantuan US Data Mining Group untuk menangani operasi penambangannya Di sisi lain, Proof of Group Capital Management akan mengelola operasi staking di NewCo ini Jadi kita tunggu aja seperti apa kehadiran dari NewCo ini ya Dan apakah akan lebih baik dari Celsius? Kita tunggu aja nanti seperti apa Dan kita lanjut ke informasi berikutnya Kita lanjut dari harian Yuda Today ya Dimana disini diinformasikannya bahwa ada giveaway guys Sebesar 4.000 SRP besar-besaran yang diumumkan oleh Gemini guys Jadi Gemini sebagai Bursa Kripto Amerika Serikat memikat komunitas SRP awal pekan ini Dengan tweet menggoda yang diikuti dengan pengumuman listing besar Untuk menambahkan kegembiraan Gemini telah mengumumkan giveaway SRP besar yang disertai dengan pengenalan untuk SRP ini guys Dalam pengumuman baru di Twitternya Bursa Kripto ini menyatakan akan memberikan 4.000 SRP setiap hari Pada pukul 15 waktu EST hingga 18 Agustus pukul 23 lebih 59 waktu ET Untuk mengambil bagian dalam faucet SRP Pengguna diharuskan memasukkan alamat email yang terkait dengan akun Gemini Terverifikasi mereka untuk mendapatkan 20 SRP sekali sehari Selama satu minggu atau hingga persediaan habis Aliran SRP dari faucet akan berhenti setiap hari setelah semua SRP pada hari itu diklaim Promosi ini seperti yang disebutkan dalam tweet Tersedia untuk penduduk Amerika Serikat dan tidak memerlukan pembelian SRP Gemini mengumumkan daftar SRP minggu ini Dan mendorong antusiasme di komunitas Pertukuran kripto menyatakan pada 10 Agustus Bahwa perdagangan SRP sekarang tersedia di platformnya Dalam sebuah postingan blog Gemini juga menyatakan kegembiraannya Untuk mengumumkan dukungan untuk SRP Ledger Menambahkan blockchain baru ke jaringan yang didukungnya Yang meliputi Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin, Bitcoin Cash, Polkadot, Avalanche, Cosmos, Zcash, Filecoin, Dogecoin, dan juga Tezos SRP sekarang tersedia untuk diperdagangkan di aplikasi Gemini API Fix dan Active Trader untuk pasangan perdagangan USD Serta di aplikasi dan situs web seluler Gemini Untuk pasangan USD, GBP, Euro, Canadian, Singapura Dollar, Hong Kong Dollar, dan juga Australian Dollar Meskipun SRP dapat disimpan di dompet bursa Gemini SRP belum tersedia di Gemini Kustodi Setelah pencetatan ulang Maka SRP sempat melonjak di atas 50 dolar di bursa kripto Gemini Meningkatkan kapitulasi pasar token menjadi triliunan dolar selama beberapa menit Sebelum jatuh ke level yang sama dengan pasar spot di bursa lain Pada saat artikel ini ditulis ya SRP turun 0,07% dalam 24 jam terakhir menjadi 0,626 dolar per XRP Dan SRP tetap berada di antara 3 aset teratas yang diperdagangkan di bursa kripto utama Korea Selatan Bitham dan bursa kripto Jepang Atau Bitflyer guys Jadi kita tunggu aja kira-kira nanti efeknya seperti apa ya Dari relisting atau pendaftaran ulang untuk SRP ini di Gemini guys Dan tentu saja ini pasti akan membuat adopsi kripto khusus untuk SRP ini akan lebih masif lagi guys Oke, kita lanjut ke informasi yang berikutnya ya Masih dari Yuda Today Dan disini diinformasikan bahwa miliaran token Shiba Inu Ini dipindahkan ke Coinbase guys Nah yang terjadi pertanyaan apakah akan ada aksi jual mulai terjadi guys Jadi aset kripto termasuk miliaran token Shiba Baru-baru ini ditransfer oleh pemberi pinjaman kripto yang bangkrut yaitu Voyager Sehingga memicu spekulasi guys Seperti yang dilaporkan oleh Woo Blockchain Voyager telah mengalihkan 250 miliar token Shiba senilai 2,7 juta dolar ya Dan 1.500 Ethereum senilai 2,77 juta dolar ke bursa Crypto Coinbase Sumber tersebut berspekulasi bahwa Voyager saat ini memindahkan semua token yang tersisa ke alamat utama Dengan sekitar 81,63 juta dolar Crypto currency senilai 81,63 juta dolar di alamat Voyager Pemindahan aset kripto ke Coinbase mungkin untuk menjualnya guys Dan hal ini dimungkinkan karena Voyager telah menjual kepemilikan token Shiba dan aset lainnya sejak awal tahun Laporan terakhir Yudatudya menyebutkan bahwa kepemilikan Voyager atas token Shiba adalah 2 triliun token Shiba Atau yang merupakan 8,9% dari total kepemilikan atau aset terbesar keempat yang dimiliki Pemberi pinjaman kripto Voyager mengajukan ke pengurutan pada Juli 2022 Dipengaruhi oleh teledakan dari Terra Luna kemarin ya Dengan demikian skenario yang mungkin dilakukan untuk memberikan kompensasi kepada pengguna yang terkena dampak adalah dengan terus melikuidasi aset kripto guys Jadi tentu saja ini berita yang buruk ya khususnya untuk token Shiba Inu Dan apakah ini akan mengakibatkan kepanikan bagi Shiba Army ya Karena tentu saja yang dilakukan oleh Voyager ini bukanlah penjualan yang kecil Ini besar guys dan tentu saja pasti akan berakibat terhadap harga dari token Shiba Inu itu sendiri Dan apakah hype untuk Shibarium ini masih menjadi sentimen positif yang kuat ya Meskipun akan terjadi penjualan besar-besaran yang akan dilakukan oleh Voyager ini Kita akan lihat nanti dan kita akan update lagi guys Dan untuk informasi yang terakhir ya Anggap saja ini sebagai intermezzo Kita lanjut dari Bitgate dengan tokennya Brace ya Di sini diinformasikan bahwa Sebentar lagi untuk peluncuran dari P2P Exchange Ini akan segera launching ya Tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Jadi nanti kita akan lihat seperti apa untuk P2P Exchange-nya dari Bitgate ini guys Karena ini cukup menarik ya Dan informasi yang terbaru Untuk token Brace ini sekarang sudah live ya di Coindesk Coindesk kalian bisa buka halaman ini ya Nanti akan dibawa ke halaman ini guys Jadi untuk Coindesk sudah ada ya Untuk Bitgate Jadi kalian bisa cek pergerakan harganya Dan ini cukup menarik ya Artinya secara tidak langsung Bitgate ini sudah diakui di Coindesk juga ya Dan ini akan membuat token Brace Dalam hal ini adalah Bitgate ya Akan semakin dikenal ya oleh halayak ramai Karena kalau menurut saya pribadi ya Masih banyak orang-orang yang masih belum paham Atau masih belum tahu ya tentang proyek dari Bitgate ini guys Jadi kalau saya lihat di beberapa investor luar Ini juga kayaknya tidak banyak yang membahas tentang token Bitgate Yaitu Brace ini guys Jadi semoga saja dengan perlistingan token Bitgate Yaitu Brace di Coindesk ini akan memicu ya Banyak para investor baru yang mengetahui tentang proyek ini Dan mereka akan berinvestasi di sini guys Dan tentu saja ini akan sangat bagus ya Untuk perkembangan dari harga token Brace itu sendiri Oke jadi ini dulu guys untuk informasi hari ini Kita akan coba untuk mencari informasi yang menarik lagi ya Dan nanti kita akan informasikan Dan seperti biasa Kami masih menunggu ya Kritik dan saran kalian di kolom komentar Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys Di informasi berikutnya Peace Peace